Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Dalam video kali ini, Efek Revisi akan kembali merekomendasikan game Android terbaru yang sangat menarik untuk dimainkan di bulan ini. Rangkuman kali ini dirangkum dari berbagai tipe permainan berbeda baik offline maupun online. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 10 game Android terbaru dan terbaik versi Efek Revisi. Danger Daryl Game pertama yang ada di list kali ini adalah game pesawat terbang berjudul Danger Daryl. Jika kebanyakan game pesawat selalu berhubungan dengan pertempuran pesawat tempur atau simulasi penerbangan, game kali ini cukup berbeda. Kalian akan diminta untuk menjadi seorang pilot bernama Daryl. Nantinya kalian akan diminta untuk mengendalikan pesawat dan melewati berbagai rintangan. Selain itu, kalian juga diharuskan untuk mengumpulkan koin yang bisa kalian gunakan untuk membeli berbagai item. Di dalam permainan, kalian bisa memutar pesawat dengan menekan layar sebanyak 2 kali. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan virtual joystick untuk menggerakkan pesawat sesuai arah yang kalian inginkan. Meskipun terlihat cukup potensial, namun game ini masih memiliki beberapa hal yang belum optimal, mulai dari performa dan kontrol permainan. Gold Hunter Adventures Game selanjutnya mungkin cukup berbeda jika dibandingkan dengan game-game pada umumnya. Pada game ini, kalian akan diminta menjadi seorang pemburu harta karun yang mencari logam mulia atau harta tersembunyi di sebuah pulau. Kalian akan dilengkapi dengan alat pendeteksi logam dan sekop untuk menggali harta atau logam mulia yang nantinya kalian temukan. Semakin banyak harta yang kalian temukan, semakin bagus poin yang kalian dapatkan. Gameplay yang diterapkan dalam game ini sendiri bisa dibilang cukup simple. Kalian harus mencari titik yang sesuai dengan keberadaan harta tersebut untuk selanjutnya digali. Selain itu, kalian pun bisa mengunjungi berbagai pulau berbeda dengan menggunakan sebuah kapal. Masing-masing pulaunya juga memiliki desain hingga jumlah harta karun yang saling berbeda. Blockbusters Nah, kalau kalian suka dengan game pertempuran tembak-menembak, kalian bisa mencoba game bernama Blockbusters ini. Kalian akan disajikan sebuah game dengan konsep pertempuran yang tidak terlalu serius. Game ini meminta kalian untuk bermain dalam satu tim dengan para pemain lainnya. Uniknya, setiap karakter yang ada dalam game ini memiliki desain yang kasual. Jadi, bukan seperti tentara atau pasukan elit tertentu. Selain itu, kalian juga bisa membeli item baru untuk mempermudah permainan. Dalam melakukan pertarungan, kalian bisa membawa beberapa karakter berbeda. Masing-masing karakter juga dibekali dengan karakterisik dan ability yang unik. Hal tersebut tentu harus disesuaikan dengan cara bertarung dan kebutuhan tim mulai dari jarak dekat, menengah, hingga jarak jauh sekalipun. Catalyst Black Kalau kalian adalah penggemar game bertipe MOBA, pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan developer yang merilis game Fanglory. Nah, kini ada game terbarunya yang bisa kalian coba berjudul Catalyst Black ini. Game ini bisa dibilang mengabungkan beberapa tema menjadi satu, mulai dari sajian khas MOBA, Battleground, serta shooter. Permainan di game ini pun bisa dilakukan hingga total 10 lawan 10. Untuk mode permainan, ada beberapa mode permainan yang bisa kalian mainkan seperti Korash, Capture the Flag, dan Flag Hunter. Untuk bermain, game ini menyediakan berbagai setup senjata hingga ability yang bisa kalian gunakan. Selain itu, kalian pun juga bisa berubah menjadi raksasa ketika kekuatan kalian sedang aktif. Genre dari game ini sendiri disebut oleh pihak pengembang sebagai Battleground Shooter, sebuah tema yang termasuk cukup inovatif. Dengan sajian grafis yang ciamik dan didukung dengan mekanisme permainan yang cukup unik, tentunya game ini menarik untuk dicoba. Terlebih jika kalian sedang mencari sensasi game yang berbeda dari kebanyakan game yang sudah ada. Ghost of War Game selanjutnya merupakan game peperangan dengan konsep yang bisa dibilang cukup mainstream. Sesuai dengan judulnya, Ghost of War menawarkan permainan tembak-menembak dengan mengendalikan seorang tentara sebagai karakter utamanya. Konsep permainan yang ditawarkan dalam game ini pun juga sangat mirip dengan game FPS lain layaknya Counter-Strike. Jadi bagi kalian yang terbiasa main Counter-Strike, pasti akan familiar dengan gameplay yang ada dalam game ini. Kalian akan bermain dalam sebuah tim untuk mengalahkan tim lawan. Selain itu, kalian juga harus bermain secara online dalam game ini. Kalian akan bermain bersama para pemain lain yang memang sedang memainkan game ini. Untuk grafis, game ini menawarkan grafis yang lumayan apik. Dan kelebihannya terdapat pada visi karakter yang dibuat dengan halus dan terkesan realisis. Tapi tentu saja bagi kalian yang sudah bosan dengan game tembak-menembak mainstream, maka akan sedikit tidak tertarik dengan game Ghost of War ini. Hero Sword Hero Sword merupakan salah satu game RPG terbaru yang cukup layak untuk dicoba kalau kalian memang penggemar game RPG. Game ini merupakan jenis game RPG yang memungkinkan kalian untuk mengoleksi berbagai jenis hero. Setiap hero-nya tentu saja memiliki peran, skill, serta kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Untuk bermain, kalian cukup mengatur tim dan strategi dari susunan hero yang kalian pilih. Nantinya, kalian akan menghadapi tim musuh yang juga berisikan berbagai hero berbeda. Gameplay dari game ini pada dasarnya berbasis turn-based. Namun dalam permainan, kalian juga bisa mengaktifkan fitur auto untuk bertarung secara otomatis. Gameplay dari game ini sebenarnya cukup sederhana, tapi didukung dengan grafis yang cantik. Selain itu, model dari tiap karakter yang ditawarkan juga sangat beragam mulai dari karakter pahlawan, mutan, hingga monster. Dengan fitur yang dimilikinya, game ini pun memiliki ukuran lebih dari 1GB. Basket Rio Game selanjutnya dalam list kali ini adalah game olahraga dengan tema bola basket. Tapi game basket Rio ini mengusung kategori bola basket jalanan dengan konsep 3 lawan 3. Jadi kalian akan bermain dengan 2 pemain lainnya secara online untuk mengalahkan tim musuh. Dengan begitu, kerjasama yang baik akan dibutuhkan untuk memenangkan permainan. Tidak hanya kerjasama, kalian pun harus memilih karakter yang tepat dengan kebutuhan tim. Pasalnya, setiap karakternya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing bergantung pada posisinya. Sejumlah skill pun bisa kalian lakukan untuk mempermudah permainan. Gameplay dari game ini pun tergolong menghibur mengingat visi karakternya juga mampu ditampilkan dengan api. Kualitas visual dan berbagai setting lapangan berbeda pun juga dapat membuat kalian betah saat bermain. Nah, kalau kalian sedang mencari game olahraga khususnya bola basket, maka game ini akan sayang jika dilewatkan. Badlanders Kalau kalian sering menemukan game TPS dengan konsep pertempuran antara kedua tim dengan karakter tentara atau agen rahasia tertentu, nah game ini mungkin dapat menjadi pembeda. Di game Badlanders ini, kalian akan disajikan game tembak-menembak sekaligus bertahan hidup dalam satu waktu. Game ini bisa dibilang memiliki konsep permainan yang cukup unik. Berbeda dengan kebanyakan game battle royale lain di mana kalian harus bertahan dalam suatu circle, dalam game ini kalian harus menemukan titik tertentu pada map untuk melarikan diri dan memenangkan permainan. Kalian akan memerankan seorang karakter yang bisa kalian pilih di awal permainan. Nantinya, kalian dapat mengumpulkan senjata dan berbagai item saat permainan berlangsung. Di awal, karakter yang kalian kendalikan akan bermodalkan tangan kosong. Menariknya, kalian juga bisa membawa senjata maupun item lain yang sudah didapatkan pada pertarungan sebelumnya. Namun jika karakter kalian mati, maka senjata dan item tersebut akan turut hilang. A3 Still Alive Membahas game MMORPG memang seperti tidak ada habisnya. Bagaimana tidak, game bertipe MMORPG ini memang termasuk salah satu game yang sangat mudah ditemukan, baik yang ringan hingga dengan kualitas yang sangat ciamik sekalipun. Nah, A3 Still Alive ini menawarkan konsep game MMORPG dengan kualitas penyajian yang sangat keren. Tidak berbeda jauh dengan game sejenis lain, kalian bisa menggunakan hero yang dipilih dari 5 kelas berbeda di awal permainan. Karakter tersebut dibekali dengan skill dan karakterisiknya masing-masing. Kasemisasi karakter pun juga bisa dilakukan mulai dari wajah, rambut, dan kosumnya dikenakan oleh karakter yang kalian pilih. Untuk gameplay dalam game ini mirip dengan berbagai game MMORPG pada umumnya. Terdapat juga fitur auto untuk bertarung dan menyelesaikan quest. Yang menjadi salah satu pembeda dari game ini adalah tersedianya fitur Battle Royale. Dalam mode tersebut, kalian dapat bermain untuk bertahan menjadi yang terakhir dari total 30 pemain. Mode Battle Royale-nya pun akan membawa kalian untuk bertarung dalam kondisi yang sama. Perpaduan game MMORPG dengan tambahan Battle Royale sebenarnya tidak banyak dilakukan oleh game dengan tipe tersebut. Mode Battle Royale di game ini tentu akan lebih menarik bagi pemain yang tidak ingin banyak melakukan pembelian di dalam gameplay MMORPG. Shadow Fight Arena List game Android terbaru untuk dimainkan di bulan ini ditutup dengan game bertipe fighting yang satu ini. Buat kalian yang sudah biasa bermain Shadow Fight, mungkin akan sangat familiar dengan game ini. Game ini sebenarnya memiliki konsep yang sama dengan berbagai versi game Shadow Fight yang sebelumnya. Kalian akan memainkan pertarungan satu lawan satu melawan musuh. Hanya saja, di seri kali ini kalian bisa menggunakan karakter yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalian tidak perlu membuat karakter sendiri. Untuk mekanisme gameplay, Shadow Fight Arena masih mengusung tema pertarungan yang serupa. Jadi kalian masih akan disajikan dengan tombol virtual joystick di sisi kiri layar dan tombol serangan di sisi kanan layar. Nantinya, kalian juga akan bermain melawan para pemain lainnya secara online. Dalam pertarungan tersebut, kalian bisa membawa hingga tiga karakter berbeda. Masing-masing karakternya dibekali dengan senjata dan penampilan yang unik. Sebagai seri dari game Shadow Fight, sajian grafis dan visi karakter yang sangat halus tentu menjadi salah satu kelebihan yang dimilikinya. Nah, itulah 10 game Android terbaru dan terbaik yang kami rekomendasikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, My Fellow Gamers, Efek Revisi, Find The Game, Find The Joy. Terima kasih sudah menonton video ini.